assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron takdir cinta yang kupilih nah sebat mimin ketika novia akan berangkat kerja tiba-tiba mobilnya pun masuk ke dalam sebuah siring ya guys hingga akhirnya membuat novia semakin kesulitan namun untung saja ketika novia berada di pinggir jalan ada seorang pria yang tentu saja membawa motor dan akhirnya novia pun diajak naik motor bersama karena novia meminta tumpangan ya guys nah sebat mimin apakah ini ben atau ini sebenarnya jeffrey ya guys namun seperti yang terlihat sepertinya ini adalah ben bukan jeffrey dikarenakan jeffrey mengetahui jika novia membutuhkan bantuan karena mobilnya terperosok ke dalam siring hingga akhirnya dia pun menelpon ben untuk menjemput novia lagi-lagi jeffrey selalu ada untuk novia ya guys bahkan ketika kecelakaan itu terjadi pun ben disuruh oleh si jeffrey untuk menyelamatkan novia ya guys dan kali ini tibalah dimana ketika tami pun sedang berada di sebuah tempat lagi-lagi hakim pun menghampiri tami ya guys dan memanggil tami namun disini tami mengatakan kepada hakim bahwa sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi diantara mereka namun tetap saja disini pun hakim membujuk dan merayu si tami ya guys agar dirinya mau mencoba untuk membuka hati diantara mereka berdua hingga akhirnya tami pun yang memang sudah mencintai hakim namun dia tidak enak karena bagaimanapun itu adalah suami dari sahabatnya karena rayuan dan juga bujukan dari hakim tentu saja akhirnya tami pun menerima karena dia juga merasa kesepian ya guys nah sahabat mimin setelah ini lagi-lagi ketika hakim semalaman bersama dengan tami ketika novia berada di rumahnya dan membuka jasnya dia pun mengetahui ada rambut yang terselit di jas dari hakim itu sehingga tentu saja rambut itu pun menjadi tanda tanya bagi novia ya guys dan dia pun langsung saja menangis karena dia sudah mengira jika rambut itu adalah rambut seorang wanita sehingga menimbulkan kecurigaan bagi novia ini ya guys dan dia pun langsung menangis karena dia tidak terima jika hakim memang benar melakukan perselingkuhan itu saat ini novia pun akan mencari tahu yang sebenarnya terjadi nah sahabat mimin mudah-mudahan novia mendapatkan titik terang ya guys untuk penemuan dari siapa yang telah berselingkuh bersama dengan suaminya ini saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh